Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rian Febrian Nama belakang seseorang tidak mewakili tindakannya Contoh, namanya Uchiha Itachi Sama Mak Tachi Walaupun nama belakang mereka keduanya ada kata Tachi Tapi, tindakannya tidak sama Yang satu jadi mata-mata ukan Uchiha dan Dengara Konoha Yang satu jadi mata-mata mama-mama kalau sudah bergoyang Semua mata jadi terpanak Sudah sama kayak ilusi mata Sama juga dengan nama yang lain Walaupun belakangnya ada kata korupsi Misalnya, contoh namanya adalah Konoha Pemberantas Korupsi Belum tentu benar-benar pemberantas korupsi Buktinya, baru ada data bocor dikit saja Dan langsung panik Jadi, nama belakang itu tidak mewakili tindakan Seharusnya tim yang beratasi korupsi Tidak boleh melindungi orang yang korupsi Tapi kalau melindungi orang yang korupsi Berarti Meleset Tidak boleh melindungi orang yang korupsi Tidak boleh melindungi orang yang korupsi